Intro Pratama Arhan tampil menawan bersama timnas Indonesia dan PSIS Semaran Tetapi mereka memindang Pratama Arhan juga bukan tanpa alasan kuat Adalah direktur Tokyo Verdi mengagumi kualitas ofensif Pratama Arhan Nah ini bisa jadi dia akan mengikuti jejak Asnowi Mangkualam Direktur olahraga Tokyo Verdi Atsuhiko Jiri menjabarkan kualitas Pratama Arhan Yang membuat klub Jepang itu terpincut Tokyo Verdi telah mengikat Pratama Arhan dengan kontrak berdurasi 2 tahun Pratama Arhan dikenal sebagai back kiri dengan naluri ofensif berbukti Dengan catatan 2 gol dan 2 asis di Piala AFF 2020 Direktur Asuhiko Jiri tampak mengenali gaya bermain Arhan Yang sangat menonjol kalah membantu penyerangan Bagaimanapun yang penting dalam serangan adalah menghadap ke depan Opsi ke depan dan ide ke depan Saya rasa tidak bisa hanya dengan Ini key skill Tidak kehilangan bola saja Ujar Jiri dalam hal ini Jiri tampak merujuk pada kemampuan Arhan yang bisa membawa bola ke jantung pertahanan lawan Dan menimbulkan situasi berbahaya Atribut Arhan tersebut sangat terlihat dalam laga tim Nas Indonesia kontra Malaysia Di fase grup Piala AFF 2020 Aksi tersebut berujung tembakan keras Arhan Yang mencetak gol lawat tendangan cannonball Dari luar kotak penalti Back kiri dengan naluri menembak seperti itu Menurut Jiri Pantas untuk berlaga di J2 League Jadi saya memiliki kesan bahwa Dia mempunyai opsi ke depan dalam bermain Jika dilihat dari permainannya saja Saya merasa itu akan cukup berperan Di J2 League kami Pungkasnya Jangan lupa like, share dan subscribe